Dongeng Marsina Marsina Buruh pabrik Arloji Mengurus presisi Merakit jarum Sekru Dan roda gigi Waktu Memang tak pernah kompromi Ia sangat cermat Dan Pasti Marsina itu Arloji Sejati Tak lelah berdetak Memintal kefanaan Yang abadi Kami ini Tak banyak Kehendak Sekedar Hidup layak Sebutir Nasi Marsina Kita tahu Tak bersenjata Ia hanya suka merebus kata Sampai mendidi Lalu meluap Kemana-mana Dia suka berpikir Kata siapa Itu Sangat berbahaya Marsina Tak ingin Menyulut api Ia hanya Memutar jarum Arloji Agar Sesuai Dengan Matahari Ia tahu Hakikat Waktu Kata siapa Dan harus Dikembalikan Ke asalnya Debu Di hari Baik Bulan Baik Marsina Dijemput Di rumah Tumpangan Untuk Suatu Perhelatan Ia Diantar Ke rumah Siapa Ia Disekap Di ruang Pengap Ia Diikat Ke kursi Mereka Kira Waktu Bisa Disumpal Agar Lengkingan Detiknya Tidak Kedengaran Lagi Ia Tidak Diberi Air Ia Tidak Diberi Nasi Detik pun Gerah Berloncatan Kesana Kemari Dalam Perhelatan Itu Kepalanya Ditetak Selangkangannya Di Acak Acak Dan Tubuhnya Dibiru Lebamkan Dengan Besibat Tangan Detik pun Tergeletak Mersinah Mersinah pun Abadi Di hari bayi Bulan bayi Tangis Tangis Tak Pantas Angin Dan Debu Jalan Klakson Dan Asap Kenal put Mengingkan Zenazahnya Kenganju Semak-semak Yang Tak Terurus Dan Tak 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 Ambil Peduli Meregal Waktu Bersaksi Mersinah Diseret Dan Dicampakan Sempurna Sendiri Pangeran Apakah Sebenarnya Inti Kekejaman Apakah Sebenarnya Sumber Keserakahan Apakah Sebenarnya Asas Kekuasaan Dan Apakah Sebenarnya Hakikat Kemanusiaan Pangeran Apakah Ini Apakah Itu Dugusti Apapula Makna Pertanyaan Saya Ini Marsina Berupa Pabrik Arloji Ini Sorga Bukan Jangan Saya Diusir Ke Dunia Lagi Jangan Saya Dikirim Ke Neraka Itu Lagi Malaika Tak Suka Banyak Berkata Ya Sudah Paham Maksudnya Apa Sebaiknya Menggelinding Saja Bagi Bola Sodok Bagi Roda Pedati Malaika Tak Suka Banyak Berkata Ya Biarkan Gerbang Terbuka Saya Ini Marsina Saya Tak Mengenal Wanita Berotot Yang Mengepalkan Tangan Yang Tampangnya Garang Di poster Poster Itu Saya Tidak Peraja Diperhatian Dalam Upacara Dan Tidak Tau Harga Sebuah Lencana Malaika Tak Suka Banyak Berkata Tapi Lihat Dia Seperti Terluka Marsina Itu Arloji Sejati Melingkar Di pergelangan Tangan Kita In Dirabahnya Denyut Nadi Kita Dan Diingatkannya Agar Belajar Memahami Hakikat Presisi Kita Tatap Wajahnya Di setiap Hari Pergi Dan Pulang Kerja Kita Rasakan Detak Detiknya Di setiap Getaran Kata Marsina Itu Arloji Sejati Lingkar Di pergelangan Tangan Kita Ini 1993 1996 Sapardi Joko Damono